Kalau dari pengalaman Prof. Muhammad sendiri begitu? Memang Bawaslu itu kan diberi mandat formal ya undang-undang untuk memastikan proses-proses pemilu ini berintegritas. Satu ideologi Bawaslu yang menurut saya sebenarnya kalau kita yakin itu bisa dilaksanakan yaitu Bawaslu itu mengawal terwujudnya electoral justice, keadilan pemilu. Jadi proses-proses itu harusnya bisa diperankan oleh Bawaslu ya. Jadi saya kira kalau misalnya ada suara-suara seperti Bawaslu ini harusnya diperhatikan oleh Bawaslu. Ini bukan suara skeptis, ini suara-suara yang menurut saya bisa menjadi tantangan, menjadi pendorong bagi teman-teman Bawaslu. Apakah tantangan Bawaslu tadi barusan itu bisa diwujudkan bahwa dia bisa menghadirkan sebuah proses pemilu yang berintegritas. Setiap laporan itu bagaimanapun apakah dia berupa temuan atau laporan harusnya segera direspon. Saya sudah menyampaikan ini beberapa kesempatan ketemu dengan teman Bawaslu bahwa saya berharap teman-teman itu gerak cepat gitu. Gerak cepat setiap laporan. Jangan dibiarkan mengambil jeda terakhir atau waktu terakhir daripada penanganan itu. Misalnya tujuh hari. Jangan diambil dari hari ketujuh. Kalau bisa diselesaikan hari pertama, kedua, ketiga kenapa tidak gitu kan. Itu menunjukkan ada bisa membangun kepercayaan publik. Bawaslu ini memang cepat ya. Kita berharap itu benar-benar masa paca penghitungan suara ini benar-benar Bawaslu bisa memastikan proses-proses itu. Apalagi tadi kita mendengar rilis Bawaslu kan sejumlah temuan-temuan. Nah itu kita berharap the next apa gitu. Setelah Bawaslu menemukan angka-angka itu, apa yang seharusnya? Ya itu segera menindaklanjuti. Memastikan setiap temuan itu, setiap laporan itu, setiap dugaan pelanggaran itu tertangani dengan cepat, tepat dan benar. Nah itu bisa membangun, mengembalikan kepercayaan publik. Cepat dan benar ya.